Salam Dalam Kasih Kristus Ya saudara pernahkah kita merasa terombang ambing dalam sebuah kejadian tertentu gitu ya Maksudnya kita berada dalam sebuah kejadian dimana kita merasa tuh kayak terhempas sesuatu gitu Ya entah misalnya kita lagi ada di sebuah perahu ya karena kita sedang berpergian Lalu kemudian kita ada di dalam perahu merasa ombak yang mengombang ambingkan kita gitu Atau kita di jalan lalu pas hujan deras disertai dengan angin yang cukup pencang Lalu itu membuat kita kayak kita bawa payung nih Lalu payung kita kayak wah kayak mau ketarik gitu ya kita harus pegang dengan keras gitu Ya karena ada angin yang begitu kencang ini bisa membuat payung kita tuh kayak mau kebawa gitu Kalau kita nggak pegang kencang tuh wah payung kita bisa kebawa angin gitu Mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang seperti itu Ya atau menyaksikan bagaimana ada angin yang kencang mengombang ambingkan benda tertentu Nah ketika kita melihat semua itu Saya mengajak kita untuk mengaitkannya dalam sebuah bagian yang saat ini mungkin juga sedang kita alami Yaitu bagaimana berbagai macam kenyataan hidup di sekitar kita Mungkin kita rasakan seperti sesuatu yang membuat kita terombang ambing Seperti sesuatu hal yang membuat kita sedang kayak nggak jelas gitu ya Kebawa ke kanan ke kiri gitu Seperti bagaimana perahu yang ada di tengah laut lalu dia terombang ambingkan gitu ya Oleh ombak yang cukup besar Atau tadi kita lagi ada di luar rumah bawa payung Angin kenceng wah ini kayak kayak ke tarik-tarik terus gitu Dan ketika kita semakin melihat bagaimana kenyataan hidup kita saat ini Ya berbagai macam hal yang ada di sekitar kita Berbagai macam masalah berbagai macam kesulitan hidup Belum lagi pandemi yang juga masih belum beres sampai dengan saat ini Kita bisa melihat berbagai macam sumber informasi juga yang beda-beda gitu Ya satu sisi saat ini kita bersyukur Di Bandung atau di beberapa tempat di Indonesia mungkin mulai agak menurun nih Ya di beberapa negara di Eropa itu Sejak beberapa waktu yang lalu sudah membebaskan Ya masker nggak perlu dipakai lagi begitu ya Bagi warganya yang sudah divaksin dan lain sebagainya Tapi di China dalam waktu yang sama kita juga melihat bahwa lockdown lagi Karena kasusnya begitu tinggi Kalau kita ngikutin itu semua kita bingung pasti Masih pegang yang mana Ya belum lagi di negara kita sendiri ya Kesulitan beberapa bahan pokok ya Kesulitan karena kenaikan bahan bakar Beberapa orang mengatakan pendapatnya seperti begini gitu ya A gitu ya mengatakan yang lain mengatakan B gitu Belum lagi dengan isu-isu menjelang 2024 lah Wah macam-macam Kalau kita melihat semuanya itu dan membiarkan diri kita Tidak punya sebuah sikap yang kuat Yang tetap kokoh dan teguh Maka kita pasti akan jadi bingung ya Bawa kesana kebawa kesini Akhirnya kita nggak punya sikap yang jelas Dalam hal itulah kita perlu tetap berpegang Pada sang sumber hikmat Sang sumber pengetahuan Yang sejati Yang bisa menolong kita Yaakobus 1 ayat 5a dan 6 Mengatakan demikian Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Ayat 6 Hendaklah yang memintanya dalam iman Dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin Ya Firman Tuhan mengatakan Jangan bimbang Berpeganglah Pada sang sumber hikmat Ya Kalau kita saat ini di dalam berbagai macam hal yang sedang kita hadapi Jangan lupa untuk Ya jangan cuma lihat berita A Berita B gitu ya Yang kita sudah percaya Tapi bertahanlah Dengan Atau dalam Kristus Itulah yang Seharusnya bisa membuat kita tetap kuat Dalam berbagai macam hal yang kita hadapi Berlindunglah Pada Kristus Pada pengetahuan yang kita bisa dapatkan melalui firman Tuhan Maka Kita akan bisa menghadapi segala sesuatu dengan lebih baik Walaupun ada berbagai macam penyataan Yang seolah menyerah kita Ya Membawa kita Tapi kita bisa tetap kuat Karena kita tahu Kita berpegang Pada Kristus saja Kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Untuk segala sesuatu yang boleh kami alami dan hadapi Bersama dengan Tuhan Ada berbagai macam dinamika dan kenyataan Yang sulit kami terima Namun kami tetap mau terus berpegang Teguh Pada Tuhan Berpegang teguh pada firman Tuhan Karena itulah sumber hikmat kami Sumber kekuatan kami Terima kasih ya Tuhan Kami percaya Engkau menyertai kami dalam segala sesuatunya Dan akan membawa kami Dalam segala sesuatu yang lebih baik Dalam masa-masa ke depannya ini Khususnya Kami juga Disiapkan Untuk bisa memaknai dengan baik Momentum Baik Kematian Maupun kebangkitan Kristus Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Dalam Kristus kami berdoa Amin Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama Dari Saudari Kristina Fitri Tuhan Yesus Memberkati Ibadai topan dunia Tuhanlah pelindunganmu Kedat di goncang semesta Tuhanlah pelindunganmu Ya Yesus Gunung batu di dunia Di dunia Di dunia Ya Yesus Gunung batu di dunia Tempat pelindung yang tegu Siang maupun malam Tuhanlah pelindunganmu Miscahaya takut mulanya Tuhanlah pelindunganmu Ya Yesus Ya Yesus Gunung batu di dunia Di dunia Di dunia Ya Yesus Gunung batu di dunia Tempat pelindunganmu Ya Yesus Gunung batu di dunia Di dunia Di dunia Ya Yesus Gunung batu di dunia Tempat pelindunganmu Tempat pelindunganmu Tempat pelindunganmu